Intro Yo, hey guys, it's Mike, so let's go, alright, alright Baik lagi di 2 player karir, dimana Reggie udah ke Ferrari Dan gue masih di McLaren ya, jadi ya kita lihat aja persaingan McLaren dengan Ferrari kali ini Kalau di real life, McLaren dan Ferrari juga lumayan sengit poinnya Jadi ya kita lihat aja ya, secara mesin mungkin mereka Atau secara performa lah ya, mungkin mereka bisa dibilang lumayan setara, lumayan imbang Yang mungkin dikit-dikit menang McLaren, tapi Ferrari juga gak kalah ngacir gitu ya Jadi kita lihat aja lah, seruannya seperti apa So, buat kalian yang belum subscribe, klik the subscribe button Bantu gue ke 10.000 subscriber selama tahun Dan jangan lupa mampir ke channelnya Reggie juga Link ada di deskripsi dan ya, follow instagram kita juga ya So, langsung aja, tanpa bernama-lama, ini dia 2 player karir Kali ini di Rusia ya, let's go Oke guys, kita sekarang sudah di HQ masing-masing Dan seperti biasa, kita akan mengotak-atik yang namanya R&D Seperti biasa, facilities gak bisa kita otak-atik ya Sekarang McLaren lagi di atasnya Ferrari Jadi, ya harusnya kita bisa lebih ngacir lah ketimbang Reggie ya Kita lihat aja, apa-apa aja yang bisa kita upgrade nih Kita ikutin aja yang dianjurkan seperti itu Sepertinya tidak banyak nih, karena sekali upgrade 2000-an ya Di heal juga ternyata Jadi kita tidak bisa upgrade banyak-banyak tadi ya Cuma satu saja yang bisa kita upgrade Dan kalau berbicara tentang mesin, mesin kita baru-baru ganti semua Jadi masih fresh Jadi aman Oke, kalau begitu, gue udah nih, Reg Kita advance McLaren vs Ferrari, guys Aduh, gagal R&D gue Pilih Oke We had a major issue on the production line earlier this week So the entire development package for this weekend has failed Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen Oke, udah gue order ulang ya Yang tadi gagal Yang mana sekarang Ferrari sama McLaren mirip-mirip nih, guys Udah, garisnya udah mirip ya Jadi, ya Liat aja, replace gearbox Oke, replace aja lah Dan dapet jatah replace ya, kita replace Oke, langsung aja kalau gitu kita ke balapannya Yeah, here we go Oke guys, ini dia Rusia, good luck bro Good luck bro, let's go Oke, kita lihat ya McLaren kemarin hampir menang disini Walaupun Landon Oris melakukan Dikit kesalahan yang super konyol Tapi gak apa-apa Kita akan balaskan Dengan McLaren Karir kita Hati-hati Nicely done Tahan terus disini Dan Breaking Baik sekali Good Koko baik masih Oke, ini ya Disini emang tracknya tricky ya Karena Breaking pointnya tuh Gak semuanya ada Oke Hati-hati Sausage scrub disitu Nice Nice Oke, dia harus open Sekarang kita masih di pay 9 Gila Cengbarah Wah, gue kecil banget ini Gak keliatan Oke, so far so good Hati-hati Tanjakan itu tadi Bisa bikin mobil unsettle Oke Aman, super Oke Kita so far Di P3 guys Nice Wow, gue gak keliatan Di posisi berapanya Kecil Oh, bet Ya, kita not P3 Reggie di berapa Reggie di P2 Oh my God Ferrari 0,051 Gue 0,065 Cuma selisih berapa Tama Reggie Selisih 14 ya 0,14 doang 0,014 doang Gila Oke, kita langsung lanjut ke racenya Kalau gitu ya Let's go Welcome to the Black Sea Resort of Sochi Host to Russia's first ever Formula 1 race The drivers are getting ready So let's join them for the start of the Russian Grand Prix It's time to go racing then in the Sochi Autodrom Where the long run down to the heavy braking zone at turn 2 Is one of two DRS zones around this 3.6 mile circuit The other of course down into turn 13 18 corners make up a lap here today With an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour Let's run you through the driver grid order for today's exciting race Lewis Hamilton lines up on pole position And Greg completes the front row As we continue through the rest of the grid today We have Mitchell Norris Max Verstappen And Perez Bottas Leclerc Riccardo And Pierre Gasly Fernando Alonso Vettel Esteban Ocon And Tsunoda Raikkonen Giovinazzi George Russell And Mick Schumacher Latifi And Nikita Mazepin That's it then It's time to go racing As we head to trackside For today's race Okay guys here we go Good luck bro Okay kita akan mencoba meniru Carlos Sainz 5 lights And lights out And away we go Okay Kita di belakang Lewis Hamilton kali ini Dan sepertinya Reggie Arsanda Sedikit di belakang kita Dan kita coba untuk mendapatkan slipstream dari Lewis Hamilton Inilah the power of turn 1 Sochi ya Oh Pakai lagi Oke Carlos Sainz Adalah sumber inspirasi Hehehe Sudah berhasil ya Nice Nice Lidhan Hati-hati Hati-hati Hukum baik kali ini Masih bertahan di posisi pertama guys Tadi drag yang diberikan dari Lewis Hamilton Lumayan kuat sekali Kita kali ini akan coba untuk Membalaskan dendam Lando Norris Yang hampir menang tapi gak jadi ya Jadi kita akan coba memenangkan Sochi kali ini untuk McLaren guys Oh ya Reggie Arsanda kenapa turun ke posisi kelima Apa yang terjadi untuk Reggie Arsanda Keluarga McLaren lagi bagus-bagusnya nih Oke Hantai dulu Hati-hati disini Rawan spin Oke So far so good guys Hmm Norris Oke turn terakhir Hati-hati Uh Aduh Gue injek kan itu tadi Pollardnya Oke Lewis Hamilton di belakang Hati-hati Bisa dapet slipstream dari gue nih Bahaya banget nih Oh ya Reggie gue udah 50% Ayo hemat-hemat dulu ya Reggie Arsnya Oh Norris gila Keren Defense nya keren gila Norris Sampai Ujung-ujung Gila Wah Reggie Arsanda udah naik lagi ke posisi ketiga Apa yang terjadi Lando Norris Oke Let's go Masih mendapatkan purple sector kita Ajar terus guys Oh keren Masih terus berusaha dikejar Terus oleh Lewis Hamilton kali ini Bahaya 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 Kita harus cari cara untuk bisa kabur dari Lewis Udah kayak relive aja nih Lando sama Lewis ya Lando sekarang masih di P4 Masih belum terlalu jauh kita Berusaha untuk menghilangkan DRS range dari babang Lewis Hamilton kali ini Kita harus lebih kenceng satu detik ya Lebih dari satu detik yang harus kita cari kali ini Sekarang kita masih 0,9 sedikit lagi Dapet guys kita Masih fast slab That was the fastest lap of the race Oh gila keren lah Oke 1,2 detik sekarang game kita dengan Lewis Nicely done Kita berhasil memberikan gap Supaya Lewis tidak dapat di ars Dari kita ya Hati-hati Ini adalah tikungan yang banyak menjadi salip-salipan kemarin disini Yes Super so good kita Yes aman Disitu ya Tinggungan-tinggungan yang lumayan tricky ya Sektor 1 itu Agak gak enak angle-nya kalau menurut gue Tapi ya So far so good kita Masih Yes Kita hajar pokoknya guys Tidak kasih ampun kali ini Tanpa amnesty ya Let's go Langsung 2 detik dong ya kayaknya Lo gak dapet di ars Dari Hamilton Dapet-dapet-dapet Bisa nih tempel Ragi arsanda apakah bisa menyalip Lewis Hamilton Masih berusaha ditempel sepertinya Oke Sedikit oleng kita Tapi masih bisa mengontrol mobil otomnya Gue pin di lab berapa tadi tuh 6 deh kayaknya Oke Lurusan yang sangat panjang kali ini Memasuki lab keempat So far so good guys Hati-hati ya Sausage-sausage kerb disini Sangat-sangat Berbahaya sekali Kita berakibat seminal Wah gua Gua hampir nabraknya Milton Gua hampir nabraknya Milton Gua hati-hati ya AI disini harus Hati-hati kalo lagi ngefight Oke So far so good guys Nice oh yes kita terus membuat gap ya dengan di belakang karena di belakang juga lagi battle karena kita bisa kabur guys oke gua duluan bro masuk fit Reggie masuk dulu untuk mendapatkan undercut sepertinya kita lihat apakah berhasil undercut dari Reggie kita kan masuk di lab ini guys jadi ya oke guys kita akan masuk waduh masuknya gua agak pelat tadi guys sepertinya garisnya tadi gua salah oke Hamilton juga masuk oke oh masuk juga ya dimana ke Reggie arsanda dimana ke Reggie arsanda aduh Leclerc out Leclerc out? apa yang terjadi? oh dimana ke Reggie arsanda masih jauh dong oh gila aduh gua ketahan gua ketahan gua ketahan sama Sumaker guys Sumaker lagi battle sama George Russell sepertinya oke wuuuuh emic 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 aduh awas hati hati oke 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 jauh terhasil sekarang di depan kita sepertinya course kita akan salip juga dong nice oke kita kembali ke clean air menggunakan bar medium let's go so far sepertinya Reggie masih lumayan jauh dengan kita jadi aman-aman saja kita guys sepertinya Hamilton juga masih belum terlalu mendekat ya masih aman kita wow lu udah melewati itu ya rombongan William sama Haas betul rombongan William sama Haas yang super duper annoying tapi harusnya mereka masuk sih tapi nih wah merasa terbantu banget sih jadi deket oke oke iya iya Sergio Perez di pit eee mick sumaker masih belum pit oh mick sumaker masih belum pit kah? oh udah masuk belum sumaker belum wiii hamilton dong wuuuuh udah ngasih jalan gila dor nangabrak dong hamilton gila hati 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 AI nya tidak mau kasih ampun pasti aduh bom lebar ambil jalan evakuasi evakuasi exit route hamilton yes nativi gak mau ngasih jalan hamilton loh enak ditahan loh iya nah oke guys kita sama hamilton sudah 6 detik ya jadi harusnya aman ini udah kayak Lando Norris kita akan memenangkan ini untuk Lando Norris Lando Norris dimana sekarang? posisi berapa tuh? aduh belakang banget sepertanya Lando ayo ida unzir wah di kantel mercedes wah gila kolom 3Y4 tatut gila hamilton sebenernya bait ni kita enak di depan kita terus tapi gapapa kita butuh kemenangan yang super duper kemenangan yang keyword ini tanpa ampun sama sekali oke ini langsung pasir-slap deh baiklah itu adalah pasir-slap yang baru ini adalah pasir-slap yang baru ini adalah pasir-slap yang baru baiklah itu pasir-slap yang baru ini adalah pasir-slap yang baru let's go kita dapat pasir-slap dan ini adalah pasir-slap rek di arah sana harus mengalami spin tadi setelah battle sengit dengan Lewis Hamilton ya nah yang sekali dia harus turun posisi berapa lu sekarang rek? gue di E7 bro P7 ya dan kita sekarang kayaknya ini kemenangan muda untuk McLaren sebagaimana kemarin harusnya juga seperti ini tapi karena hujan datang membuat McLaren harus mengalami kesedihan ya yang bertubi-tubi jadi ya kita wakilkan ya di race kali ini kita bisa mendapatkan kemenangan secara mutlak ya sepuluh detik tanpa balas coy sepuluh detik tanpa balas coy sepuluh detik tanpa balas coy oke oke sebenarnya emang McLaren disini enak banget ya cocok mungkin untuk power unit McLaren oke ke gaspol hati-hati santai dulu kita boss set oke oke sedikit lagi kita akan melewati garis finish sudah memasuki sektor ketiga ini sekarang hati-hati itu salah si skerb hehehe wuhuu hampir sepinal lah gue rek hehehe patal patal aman 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 tapi aman ya hampir saja guys yes let's go gua jauh banget sektor gila sudah finish kita boss let's go let's go sementara yang lain masih di belakang dan lu saya minta barusan finish kita lihat Reggie Yarsanda mereka pada penalti Reggie kembali ke habitatnya ya penalti point selalu didapatkan untuk Reggie Yarsanda hehehe hehehe ini antek-antek Mercedes mulai mengganggu nih gua pindah ke Ferrari kemarin kita cuma kasih Reggie menang karena Itali itu punya Ferrari ya jadi kita kasih dia menang lah kemarin hehehe hehehe aduh untuk kali ini McLaren ya babat habis ya tanpa balas kali ini guys untuk ehh McLaren ya oke arek sekali ternyata kita wah salamat dong sama Hamilton yeeeee ya wih ini seharusnya kemarin kayak gini ya eh eh Lando Hamilton Max ini kemarin harusnya kayak gini nih sayang sekali ya Lando Norris melakukan hal konyol ya dan ya harus merelakan kemenangan ya oke mantap sekali kita berhasil finish posisi pertama dan Reggie di posisi keberapa tuh sembilan ya tapi masih poin kita lihat peroleh hand standing sementara kita masih di berada di posisi keempat lagi lagi naik menyalip Sergio Perez dan Lando di posisi ke-6 Reggie di posisi ke-7 Reggie juga naik nih menyalip Charles Leclerc oke sementara itu McLaren di posisi ke-3 Ferrari di posisi ke-4 ya nice ini sudah mirip-mirip real life nih guys kalau dilihat-lihat ya menarik sekali menarik sekali alright dimanakah Charles Leclerc Charles Leclerc oh di NF Charles Leclerc mesinnya jebol karena harusnya disini dia ganti mesin guys tapi di game dia tidak ganti mesin ya yaudah oke terima kasih banyak sekali guys yang sudah nonton jangan lupa selalu support kita jangan lupa subscribe bantu gue ke 10.000 subscriber pilih di subscribe button jangan lupa juga untuk nampil ke channel Reggie subscribe channel Reggie juga oleh kandang di Resolution terima kasih banyak sekali lagi guys di pelayar karier kita masih battle antara McLaren dan Ferrari jadi ya harusnya akan tetap sengit seperti ini dan ya kita nantikan race berikutnya di Singapur ya dimana kalau di relive to Turkey jadi ya Singapurnya di cancel tapi di game masih ada jadi kita akan di Singapur di next race thank you banget sekali lagi jangan lupa like videonya tinggal komen di bawah share ke temen-temen kalian and I'll see you in the next race or video online peace out guys peace out